Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Kali ini kita mau nyobain game offroad Indonesia yang paling realistis temen-temen Ini gamenya beda dari yang lain ya Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Oke, langsung aja pak Nih, kalian bisa lihat sendiri mapnya kayak gini temen-temen Keren banget ya Loh, itu kenapa ada pos penyekatan wih Keren ini guys, nih Ini mobilnya Pak Bodong, Paciru Sport ya Keren pak Nih, tempatnya kayak gini temen-temen Realistis ya Dan disini UI-nya simple banget guys Nih, disini ada tulisan Spawn Car Kalian klik Nah, nanti bakalan ada pilihan mobilnya temen-temen Ada banyak ya nih Wow, sedannya keren-keren Terus ada SUV juga nih Pak Jiro Innova Terus ada dua pickup apa ini guys Keren banget ya Terus ada Hyundai juga temen-temen Mantap Oke, aku coba spawn mobil sedannya ya Nih Wah, ini ternyata Nissan GT-R temen-temen Mantap Keren banget ya Nih, velgnya tiga dimensi temen-temen Keren ini Bodi CD-ID dua dimensi aja ya Disini tiga dimensi guys Dan ini bodinya juga keren Beda ya sama yang ada di CD-ID Nih, mantap Terus ini Pak Jiro Sportnya Punya Pak Bodong Keren guys Mirip kayak di CD-ID ya Nice Oke, gak usah lama-lama Langsung aja kita jalan pak Nih, kita cobain Pakai mobil sedan yang lain ya Karena ini udah pernah temen-temen Udah sering ya Nissan GT-R itu Kita pakai nih Apa ini? Tuh Pak Bodong Ternyata Pak Jiro Sportnya Cumi-cumi temen-temen Nih Ini dieselnya Keren ya Asopnya Warna hitam guys Tebel banget asopnya Mantap pak Wow Ini ternyata mobil Audi ya Keren Langsung saja kita naik Wow Keren banget temen-temen Nih Ternyata Kenalpotnya bisa meledak-meledak Kayak Kembang api guys Suaranya berisik banget Tuh Punyanya Pak Bodong juga keren ya Kenalpotnya berasap Sayangnya di CD-ID sekarang Kenalpot Kenalpot Mobil dieselnya Gak berasap temen-temen Jadi Gak sekeren dulu ya Oke Langsung saja kita jalan Nih Di kanan-kiri ada Pohon-pohon Terus ada apa ini guys? Ada yang jualan Yuk kita coba turun pak Ini jualan apa ini? Oh Jualan Siomai Ternyata Siomai punya rumah temen-temen Disini rumahnya Terus disini ada yang jualan Apa ini wey? Gak niat jualan Terus disini ada Es kepal milo hits Nih Wah ada asapnya temen-temen Asap esnya Terus ada alat apa ini wey? Keren ya Oke Kita lanjut lagi pak Yuk jalan Wih keren banget itu punya pak bodong Langsung melesat Ternyata disitu ada mobilnya Siapa itu guys? Ini perumahan Tuh ada petunjuknya guys Apa itu? Off-road belok ke kiri Oke Kita ini udah deket sama Track off-roadnya guys Nih ya Disini ada perumahannya Kita berisik sedikit ya ini Kenal potnya Bener-bener Mantep banget ini guys Ledaknya kayak kembang api Nih kanan kirinya ada pohon Grafiknya bener-bener Keren juga ini guys Oke Wah Ternyata disini udah Memasuki Jalan off-road guys Jadi kita ganti mobil dulu ya Takutnya rusak ini Mobil sedan Dibuat off-road guys Kita pakai Pajiru Sport versi lama Nih Keren banget Apakah ini juga cumi? Wah Ternyata Juga cumi-cumi Temen-temen Asapnya hitam Pekat ya Kayak punya pak bodong Ini kita sama-sama pakai Pajiru guys Cuman beda Tahunnya aja ya Tuh Pak bodong melewati Apa itu guys? Kita masuk ya Oke Terus ada apa ini disini? Loh Mobilnya pak bodong Kenapa itu guys? Kok warnanya jadi aneh? Wow Ternyata Kotor temen-temen Jadi kalau kalian masuk ke Airnya sini Nanti Mobilnya auto kotor ya Keren ini Mantap Bener-bener realistis guys Mobilnya bisa kotor Tuh bagian depannya Sampai Kena Lumpur semua guys Oke Selanjutnya Mobilku ya Nih Loh Kenapa tanganku jadi warna coklat Gini guys Wah Kenapa ini? Loh Tuh pak bodong juga Tangannya warna coklat Jadi ini bener-bener genangan lumpur ya Langsung saja Langsung saja kita naik mobil temen-temen Langsung saja kita naik mobil temen-temen Oke kita masuk Wah Auto berubah temen-temen Langsung jadi kotor mobilku guys Padahal ini tadi mobil baru loh Langsung kita buat offload sampai Dilumuri lumpur gini temen-temen Tuh pak bodong langsung ngegas Awas Awas hati-hati pak Wah pak bodong mulai oling temen-temen Membahayakan ya Nih Asapnya Keren banget guys Panjang ya Oke Di kanan ini ada apa guys Oh disini ada Indomaret sama Alphamart ya Mantap Kita lanjut lagi pak Kira-kira di depan sana ada apa lagi ya Langsung aku gaspol Enak juga ini mobilnya Ini aku sama pak bodong Sama-sama naik pajero guys Pajero sport club ini Tuh-tuh pak bodong Wah mulai oling pak bodong Bahaya juga itu pak bodong naik Loh kan Baru dibilangin malah terjadi tabrakan temen-temen Oke kita lanjut lagi ya Disini ternyata ada airnya guys Keren Kita melewati jalanan air Loh kenapa ini berat banget ya Oh ini guys Padahal banyak muter terus Tapi gak maju-maju temen-temen Kayaknya ini mobilnya ngambang guys Ngambang di genangannya ini Soalnya ini genangannya tinggi juga Jadi mobilnya ngambang Loh pak lewat mana Wah curang pak bodong guys Dia lewat situ guys Gak lewat air Nah tuh pak bodong Ngapain itu Nyangkut Oh enggak Bye-bye Wah ini mobilku ini yang kesusahan Kita harus sambil Belok-belok ya Sambil ngegas terus dari tadi Suaranya berisik banget temen-temen Wah ini kayaknya bakalan lama ya Nah akhirnya kita berhasil melewati genangannya Padahal itu genangan air Kenapa mobilnya gak jadi bersih ya guys Harusnya kan jadi bersih ya Apa karena ini lumpurnya Udah jadi cat temen-temen Catnya berubah jadi lumpur ya Nih kita lanjut lagi Ada bangunan apa lagi tuh temen-temen Kita coba ikutin pak bodong Oke ternyata disini ada warung Sama nasi padang temen-temen Masakan padang ya Oke kita lanjut lagi pak Nih ada ruko-ruko yang tutup Keren juga ini rukonya Keren ya ini mantap Duo cumi-cumi temen-temen Terus disini ada Apa lagi nih guys Ada bangunan lagi Kira-kira apa ya Oh ini kayak kos-kosan gitu temen-temen Kos-kosannya bertingkat Oke kita berhenti disini dulu ya Sambil dinginin mesin Sambil kita review Sekotor apa mobil ini guys Nih badanku sampai coklat Kayak gini temen-temen Nih ya kita ada di depan kos-kosan Nih bisa masuk gak ya Oh gak bisa guys Nih mobilku sampai bener-bener kotor banget ya Kalian bisa lihat sendiri nih Kotorannya lumpurnya Sampai bener-bener lengket di chatnya guys Nih permukaannya jadi kayak Tanah gini nih Velg-veleknya juga sampai kotor Nih kenapa cupnya gak kotor ya Tapi Ini ada keanehan temen-temen Terus ini punyanya pak bodong Kotornya sampai di atas itu guys Bener-bener kotor ini punyanya pak bodong Tapi kok velgnya bersih Wah ada keanehan ini guys Ya Disininya sampai kotor juga Nih permukaannya kayak tanah ini Terus ini pak bodong juga udah kotor guys Tangannya sampai coklat gitu Nih aku juga ya Nih Gara-gara tadi main lumpur nih Sampai seleher temen-temen Oke yuk kita lanjut lagi pak Mesinnya udah dingin ini Kita lanjut off-road lagi Langsung aku gaspol ya Pajiru Sport Cumi-cumi nih Mantap Yuk sini pak Pak bodong mau menyalip GG Gaming temen-temen Balapan Pajiru Sport ini Wah ada apa lagi tuh guys Waduh Wow Ternyata ada Kubangan lumpur lagi ya Tuh Kacahku sampai kotor gini guys Padahal tadi gak ya Kap mesinku juga sampai Kotor banget temen-temen Bener-bener GG Gaming ini guys Nih Kondisi mobilnya setelah Keluar dari track off-road guys Ini kayak jadi mobil lumpur temen-temen Oke disini ada perumahan Wih keren juga ini perumahannya Warnanya hijau temen-temen Tapi kenapa rumahnya sama semua wih Ini kayak di copy paste ya Tadi yang perumahan disana juga sama guys Terus disini ada jalan apa lagi nih guys Jalanannya berpasir ya Oke mungkin kita sampai sini dulu reviewnya Bagi kalian yang pengen jalanan tanah ini di review Kalian komen di bawah ya Oke sampai disini dulu keseruan Kita nge-review game off-road Indonesia Yang mirip CDID ini guys Ini off-roadnya bener-bener realistis ya Mobilnya bisa kotor Oke jangan lupa like, komen, share, and subscribe guys Oke see you next time Sampai jumpa